bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat lebih dekat teman-teman belgian blue di kandang juara ini ada peranakan belgian blue teman-teman sudah terlihat prototanya ini kita nanti lihat dari belakang dan lebih mendekat ini coba saya zoom belakangnya sudah terlihat prototanya teman-teman atau double mastelnya ini belgian blue coba nanti kita tanyakan sudah umur berapa saat ini ini kemungkinan kemungkinan ini indukannya dari FH teman-teman atau atau semental naik ada putih-putihnya dari belakang kalau kita lihat dari belakang memang ini sudah prototanya sudah terlihat ya wah itu seperti ini wah kita dibelakangin dibokongin sama belgian blue ini berada di kandang juara teman-teman ini kita lihat dari belakang pas ini sapi-sapinya memalingkan di sampingnya ada limousin cross sama-sama besar dan terlihat paha belakangnya sudah sangat terlihat perisi dan terlihat perototannya double-double mastel coba kita lebih lihat lebih dekat lagi nah ini ini teman-teman kita perlihatkan lagi belgian blue seperti ini kita lihat dari depan full nah disini ini juga ada airnya yang selalu tersedia atau adlibitum sapi jenis belgian blue ini teman-teman ini masih belum foil non-poil ini masih umur 7 bulanan di kandang ini teman-teman belum ada satu tahun ini teman-teman ini dapat dari lampung belgian blue ini makanya sangat lahap disini jadi disini jomboran sistemnya sistem kering atau mamel jadi konsentrat tadi 4 kilo untuk sore ini sama dicampur penguat untuk penguat dan cat tambahan jadi nanti terakhir nanti sore dikasih hijauan ini kita lihat keseluruhan badannya seperti ini masih sangat prospek masih bisa terlihat lagi nanti tapi perototannya seperti ini ini dari belakang belgian blue yang ada di kandang juara koleksi nah ini salah satu koleksinya dari belakang sudah terlihat Hai perototan dari sapi belgian blue kemudian kurang lebih tujuh bulan tujuh bulan lebih mas ini di kandang seberapa bulan mas iya udah lama ya lima bulan lebih lebih ya lima bulanan lima bulan di kandang juara oke teman-teman ini sapi belgian blue ini sedang makan dan konsentrat konsentrat kering tadi pencampurannya ada konsentrat ampas dari pohung atau gamblong ditambah premix penguat seperti ini pemikiranflows jadi kalau sapinya haus langsung minum dihitung selalu tersetia minumannya adlipitum ini belgian blue sampai sana ini adalah pemberian konsentrat di sore hari di proses pemberian ini kapasitasnya ada sekitar ada berapa sini Mas kalau penuh ada berapa populasinya kalau penuh 40 ya kalau sekarang 25 di sini populasinya ada 60 lebih temen-temen ada 64 kalau penuh sampai sana cuman ini yang blok sana sudah kosong tinggal satu blok ini ini sekitar kurang lebih 25 lebih 25 up panjang keluar kita lihat pencemboran di sini ini makan pencemboran jadi kalau haus langsung minum kita lihat belgian blue-nya kita sambil jalan teman-teman ini haus langsung minum oke seperti ini prosesnya di kandang juara pakai sistem semi kering semi basah mamel istilahnya mamel ini sangat lahap harum konsentratnya bawangnya harum agak manis-manisnya ini semental lihat sapi makan sangat lahap seneng ini sebelah kanan saya juga ini ada ini oke sangat lahap kita lihat kita lihat si Brangus makan hai 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 kita lihat si Brangus makan hai 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 paling pojok ini setelah habis itu kita lihat kita jujur oke ini sudah mentok ini ada separuhnya semi modern diperkenakan juara F1 Belgian Blue warna ini sangat dominan warna hitam dan putih ini kemungkinan indukannya dari FH udah cukup kita lanjut lagi teman-teman terima kasih sudah stay di my channel Amitanina Indonesia kandang juara juara nya sapi di kota Malang sapinya boys boys di atas 750 sampai 900 ada yang ini sampai sana teman-teman ini baru dikasih pakan konsentrat kering yang tinggal berhubungi doang setelah ini 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 itu ini ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton